Halo sahabat semuanya Hari ini saya akan mencoba Untuk mempraktekan Bagaimana cara membuat minuman Yang sangat viral sekali untuk saat ini Minumannya sangat mudah sekali cara membuatnya Dan bahan-bahannya juga sangat Sangat mudah untuk didapatkan Dan sangat simple sekali Hanya beberapa bagian Hanya beberapa bahan saja yang diperlukan Untuk dalam pembuatan minuman Nescafe yang sangat viral untuk saat ini Bahan-bahannya itu Yang pertama Bahan-bahannya pertama ada Nescafe Saya menggunakan Nescafe klasik Nescafe klasik ini sangat murah sekali Harganya cuma 1.000 Satu bungkusnya Lalu ada gula pasir Lalu ada Susu full cream Nanti digunakan Takarannya disesuaikan saja Lalu nanti ada juga es batu Es batu sudah saya siapkan Dan air dingin Air yang sudah didinginkan Lalu juga Untuk toppingnya Nanti kita juga pakai Waverol dari Chocolatos Oke Yang pertama-tama Kita akan membuat Dulu bahan-bahannya Dulu bahan-bahannya Kita campurkan dulu Yang pertama ada Nescafe klasik Nescafe klasiknya Disini sedikit Nescafe klasiknya Kita masukkan saja Ke dalam Mangkuknya Mangkuknya Oke Kita masukkan 2 bungkus Nescafe klasik Karena saya mau buat Untuk 2 gelas Atau 2 porsi Jadi kita butuhnya Hanya 2 bungkus Nescafe klasik Jadi kalau membuatnya Untuk 1 porsi Jadi kita butuhnya Satu saja Kalau membuatnya Untuk 2 porsi Maka Digunakan 2 bungkus Nescafe klasik Lalu setelah kita Campurkan Nescafe klasiknya Kita letakkan Ke dalam mangkuk Kita campurkan juga Gula pasir Perbandingannya Satu banding satu Jadi kalau Nescafe klasiknya Satu bungkus Maka gula pasirnya Juga satu sendok Tapi kalau Nescafe klasiknya Dua bungkus Maka gula pasirnya Dua sendok Jadi perbandingannya Satu banding satu Oke ini saya gunakan Dua sendok Lalu Kita mencampurkan Dengan Air dingin Agar airnya itu Agar Nescafenya itu Bisa lebih Mengembang Foamnya ya Jadi gunakan Satu banding satu Juga Kalau Nescafe yang Satu bungkus Maka airnya Satu sendok Tapi kalau Dua bungkus Berarti Dua sendok Dua sendok Air dingin ya Gunakan air dingin Agar foamnya Lebih cepat Mengembang Jadi jangan gunakan Air panas Karena air panas Akan memperlambat Pengembangan foamnya Seperti itu ya Lalu ini seperti ini Kalau sudah di Aduk-aduk Seperti ini Lalu selanjutnya Langkah selanjutnya Tinggal kita Mixer saja Ya Menggunakan mixer Seperti ini Kita mixer Selama kurang lebih 5 sampai 7 menit Ya Boleh disorot Sengkit Kesini Bu Ke arah sini Dengan kecepatan Maksimal ya Kita lihat Hanya baru beberapa detik saja Kurang datang menit Dia sudah sangat Embang sekali Ya Kita tunggu Sampai foamnya Kita tunggu Sampai foamnya itu Betul-betul mengembang Dan kaku Sudah cukup Wow Hasilnya bisa dilihat Ya Silahkan direkam Tidak tumpah Karena kekakuannya Sangat-sangat Sempurna Ya Kurang lebih sekitar 5 menit Diaduk Menggunakan mixer Dan dicampurkan Dengan air dingin Air es Jangan menggunakan Air panas Karena nanti Senyawanya itu Akan sangat Cepat sekali Pergerakannya Tapi kalau menggunakan Air dingin Senyawanya itu Akan sangat lambat Dan mudah Mengkakukan Bagian-bagian Bahan-bahan Yang sudah kita campurkan Ini Seperti itu ya Oke Langsung saja Kita letakkan sedikit Kesini Gak apa-apa Dia gak akan tumpah Karena Ini Kaku sekali Gitu ya Baik Selanjutnya Bahan-bahan ini Akan kita campurkan Satu persatu ya Pastikan ya teman-teman ya Teman-teman Menggunakan Bahan kopi Ya kopi Kalau saya sih Menggunakan kopi Nescafe klasik Karena Nescafe klasik ini Tanpa ampas Pastikan teman-teman Menggunakan kopi Yang tidak berampas Ya Salah satunya adalah Kopi Nescafe ini Kalau teman-teman Menggunakan kopi bubuk Saya tidak menyarankan Karena Ampasnya nanti Akan sangat sulit Kita saring Lalu juga Air kopinya Juga akan sangat banyak sekali Karena Untuk mengaduk ini Kita hanya membutuhkan Dua sendok air saja Atau satu sendok air Tergantung porsinya Gitu ya Lalu yang selanjutnya Kita tinggal memasukkan Susu full cream ini Kedalam Wadah Atau Gelas ya Khususnya disini gelas Oke Kita kacau dulu Kita aduk Nah Kita aduk Kita buka Oke Sudah terbuka Sebentar Oh Tumpah Kita tuangkan Kedalam gelas Ya Porsinya sesuai selera saja Tapi kalau saya disini Ingin membuatnya Penuh Jadi saya tuangkan Secukupnya Gitu ya Oke Segini kurang lebih Oke Cukup Ya Maaf Ini kebanyakan Saya tuang sedikit kesini Dan nantinya akan saya campurkan Dengan es batu Jadi Saya agak kurangi porsinya Lalu Masukkan es batu Jika teman-teman Mau membuatnya Membuat minuman ini Menyajikan minuman ini Dengan Apa namanya Jenis minuman dingin Boleh disampurkan Es batu Atau es balok Ya Teman-teman Seperti ini Ya Secukupnya saja Ya Oke Seperti ini Sudah cukup Lalu Teman-teman Teman-teman Boleh Langsung saja Masukkan Ini Ini kan sangat kaku ya Langsung saja Ini gak bisa dituang Karena ini memang sangat kaku sekali Jadi mungkin Saya Saya Oke Saya bantu dengan Karena ini sangat kaku sekali Ya Teksturnya sangat kaku sekali Pengembangannya sempurna Jadi saya bantu dengan Alat bantu sendok Sendok lagi Oke Sempurna sekali ya teman-teman ya Bisa disaksikan sendiri Ya Ini sangat-sangat-sangat Sempurna sekali Ya Minuman ini sangat-sangat sempurna Oke Oke Seperti ini ya Oke Sebentar Nanti akan kita hias Toppingnya Padat sekali Oke Kita putar-putar gini Agar Teksturnya itu Lebih indah Gitu ya Lebih artistik Gitu ya Lalu Jangan lupa Jangan lupa Kita taburkan sedikit Nescafe klasiknya Di atasnya Untuk Topping Toppingnya ya Seperti ini Boleh Ditaburkan sedikit Agar lebih Mempercantik Ya tampilannya Seperti ini Oke Cukup Cukup Lalu Tambahkan Satu Buat Coklatos Ya Coklatosnya seperti ini Tinggal ditancapkan saja Wow Ini patah Kebetulan Ini gak apa-apa Tinggal ditancapkan Seperti ini Oke Sudah jadi Inilah dia Nescafe Dalgona Ala Anda Fadila Selamat menikmati Dan boleh dicontoh Di rumah Untuk teman-teman yang mau Buka usaha Ini menjadi resep Resep Andalan juga bisa Atau resep Tambahan juga bisa Oke Ini sangat Menjual sekali Nilainya ya Seperti itu kira-kira Oke Kalau mau dicoba Boleh Nanti tinggal diminum Aja Diaduk Aja Diaduk Tinggal diminum Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Klik subscribe Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Lalu Klik share Dan komen ya Tetap ikuti Postingan-postingan Atau video-video selanjutnya Dari Anda Fadila Sampai jumpa Sampai jumpa